hai semuanya jumpa lagi dengan saya liling hari ini saya mau masak tumis bayam sama telur asin dan telur hitam dan ikan goreng untuk menu makan siang kita hari ini oke untuk teman-teman tonton videonya sampai habis ya jangan sampai di skip bantu like comment subscribe share bisa aktifkan tombol notifikasinya ya supaya terus dapat mengikuti video saya selanjutnya serta mohon dukungannya ya teman-teman supaya saya lebih semangat lagi bikin konten masak-masaknya Oke sekarang kita lanjut masak aja ya nah bahannya bayam yang sudah saya cuci bersih dipotong seperti ini lalu ikan juga saya cuci bersih dan dipotong jadi dua lalu saya kasih bumbu penyedap garam sama lada bubuk ini bawang cukup dikeprek sama telur hitam telur asinnya kita potong-potong ya telur asin kita rebus dulu ya teman-teman baru dipotong telur hitam nggak usah direbus Oke sekarang kita siap masak ya mulai dari panaskan teplon buat goreng ikannya dulu pastikan minyak sudah panas ya teman-teman lalu kita masukkan ikannya satu persatu dan kita masak dengan api yang sedang supaya bisa matangnya merata untuk memudahkan menggorengnya ikan ikannya saya potong jadi dua ya karena saya pakai teplonnya yang sedang enggak terlalu besar gitu kita goreng sama warnanya kecoklatan dan ini sudah mulai kecoklatan ya saatnya kita balik pelan-pelan jangan sampai daging ikannya itu pada putus gitu ya jadinya enggak cantik nantinya kita goreng sebaliknya juga sampai warna kecoklatan ya dengan api yang sedang juga oke di sisi lain kita mulai tumis bawangnya kita oseng-oseng kita tumis sampai harum dan warnanya kecoklatan ya teman-teman kalau sudah kita siapkan bayamnya untuk kita tumis sambil kita aduk-aduk kita oseng-oseng ya supaya bayamnya itu tidak menggumpal jadi satu gitu nah kita balik dengan pelan-pelan kita kasih air sedikit lalu kita tutup kita masak dengan pelan-pelan ya nah kita buka lah ini sudah cukup layu saatnya kita kasih bumbu kita kasih penyedat secukupnya garam eh gula maksudnya secukupnya sampai salah ngomong nggak apa-apa ya ini garam secukupnya juga kita aduk sampai merata ya teman-teman biar bumbunya itu bisa tercampur nggak ada yang menggumpal jadi satu nanti ada yang asin ada yang hambar gitu kita tutup kita masak sampai empuk ya nah teman-teman kalau saya lagi masak makan siang satu buat goreng ikan satunya buat tumis sayuran gitu jadi nanti matangnya bisa bersamaan oke ini sudah matang ya sayur bayamnya saatnya kita masukkan telur asin sama telur hitamnya masukkannya telur asin telur hitamnya itu kalau sudah mau diangkat ya teman-teman ya jadinya jangan terlalu lama kita tumis sebentar aja gitu sambil ditekan-tekan ya telurnya supaya merata ini rasanya enak-enak gurih itu telur hitamnya itu rasanya gurih teman-teman kalau telurnya asin ya biasa lah namanya juga telur asin ya pasti ada asin-asinnya gitu tapi enak kok nah yang terakhir untuk lebih sedap lagi saya tambahkan kita aduk-aduk sampai merata supaya harumnya itu bisa tercampur semuanya gitu nah ini sudah matang ya teman-teman saatnya kita angkat di piring siap untuk kita sajikan untuk menu makan siang kita hari ini nah cantik kan nah kita angkat semua di piring ya oke kita lihat ikannya dulu nah ini ikannya juga sudah matang sayurnya matang ikannya matang saatnya kita untuk makan siang nah ikannya ini sangat kering ya crispy gitu oke teman-teman inilah penyajian makan siang hari ini dari liling tumis bayam sama telur asin telur hitam dan goreng ikan yang sedap sekali nah bisa dicoba di rumah ya teman-teman resepnya yang belum pernah masak tumisan bayam sama dua warna telur ya kalau enggak ada telur hitam bisa aja pakai telur asinnya juga enggak apa-apa nah ini ikannya hmm harum kurih gitu kan crispy ini oke untuk teman-teman selamat makan siang terima kasih udah tonton videonya dan nantikan video saya selanjutnya juga ya tetap semangat kutong royong bagi pemula jangan sampai tumbang oke dari saya ling ling wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih